Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Admin di channel Andri Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu aplikasi penghasil saldo dana ataupun bisa transfer bank sebetulnya, ataupun OVO juga bisa. Aplikasi ini bernama TTS, teka-tegi silang. Dan pada kesempatan kali ini saya juga akan menunjukkan bagaimana strateginya agar kita bisa mendapatkan hadiah dari aplikasi TTS ini. Karena kalau kita betul-betul mengerjakannya natural saja, maka itu akan sangat lama sekali untuk menyelesaikan misi TTS ini. Langsung saja teman-teman, link yang ada di deskripsi silahkan di klik, nanti akan diarahkan ke Playstore. Jadi aplikasi ini aman buat HP teman-teman semua karena sudah ada di Playstore. Langsung saja install, kalau sudah di install, langsung buka. Nah, tampilan utamanya seperti ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik menu yang ada di pojok kiri atas, garis 3 itu ya. Nah, di sini ada beberapa menu home, login, undang teman, tukar poin, history, poin, rank. Praktis yang kita gunakan itu paling home, login, sama undang teman, tukar poin itu buat withdraw. Paling cuma itu saja. Jadi menu ini tidak ribet-ribet, amat simpel sekali. Langkah pertama kita login. Untuk login, ini boleh dikatakan aplikasi ini pendaftarannya instant ya. Kita tinggal pilih menggunakan Google atau Facebook, maka kita sudah melakukan pendaftaran. Saya akan login menggunakan, atau daftar menggunakan Google dulu. Oke. Ini saya sudah pilih akun Google saya. Ya, ini tampilan berandanya hanya seperti ini. Atau tampilan profilnya itu hanya seperti ini. Ada free poin, tukar poin, sama lockout. Ini menu profilnya hanya seperti ini. Kita bisa melihat total poin, total referral, dan poin tersisa. Oke. Kita kembali ke menu, kemudian pilih home. Nah, di sini play itu untuk memainkan teka-teki silang. Kemudian update app itu, update aplikasi, get free coin. Itu kita melihat iklan, nanti akan mendapatkan poin. Poinnya sangat minim sekali. Jadi, satu kali melihat iklan cuma satu poin. Jadi, ini benar-benar receh, ceh-receh sekali ya. Tapi, tidak apa-apa tetap saya review. Karena, walaupun receh, tapi menurut saya ini menghibur. Karena, sambil mengisi TTS, sambil mengisi waktu luang, ke depan ada kemungkinan bisa dibayar, bisa mendapatkan hadiah. Bagi teman-teman yang suka mengisi TTS, mengisi waktu dengan permainan TTS, ini sangat saya rekomendasikan sekali. Oh iya, perlu saya sampaikan dulu ini. Jadi, aplikasi ini benar-benar membayar atau tidak? Oke, kita cek. Kita cek di payment proof-nya. Jadi, withdraw ACC-nya. Withdraw yang sudah masuk, ini terbuka. Bisa dilihat di website aplikasi ini. Ini tanggal 29 Desember kemarin. Ini ada yang withdraw, email-nya tertera. Masuk ke dana Rp100.000, Rp20.000. Terus, banyak sekali yang sudah bisa melakukan withdraw di aplikasi ini. Sudah banyak sekali, bisa kita cek. Ini Rp100.000, masuk ke akun dana. Rp20.000 masuk ke OVO. Ada yang transfer. Dan banyak sekali, sudah banyak sekali. Nah, begitu. Jadi, aplikasi ini benar-benar tidak membayar. Tidak diragukan lagi. Oke ya. Kita langsung memainkan bagaimana caranya kita memainkan aplikasi ini. Klik play, kemudian kita pilih level yang tersedia. Ini yang sudah terbuka, level 3. Bagaimana cara kita ngisi TTS ini? Kalau sudah terbuka, ini level 3. Bagaimana cara ngisinya dengan cepat dan benar? Kalau kita tidak bisa jawab. Ini teman-teman silahkan buka di website kuncitts.com. Di sini nanti ada kolom. Ketik saja pertanyaannya. Opah kerja. Kemudian submit. Nah, nanti di sini akan muncul gaji, rodi, kulian. Kita cocokkan dengan kotak yang ada. Huruf depannya G, berarti gaji. Nah, seperti itu. Kemudian lagi, hewan melata yang hidup di bawah tanah. Cacing ya. Tapi coba kita cek di website-nya. Kalau seandainya tidak tahu jawabannya, ya tinggal dicek saja di sini. Hewan hidup di tanah. Submit. Ada cacing. Ini matoda, hewan yang ada di dalam tanah. Nah, ini. Pas tadi ya, cacing. Cacing. Nah, begitu seterusnya. Kita akan cepat mengerjakan ini sampai level berapapun. Kita tidak akan terkendala dengan pertanyaan apapun itu. Karena jawabannya sudah ada di website itu. Ini akan saya selesaikan dulu. Nanti setelah selesai ini, kira-kira akan mendapatkan poin berapa. Ini poinnya baru 5 punya saya. Nah, nanti setelah level 3 ini selesai, kira-kira tambah poin berapa. Oke, ini pertanyaannya tinggal 1. Nanti akan selesaikan. Ini pertanyaannya satuan di bawah mega. Ini kilo ya. Kilo. Kalau sudah selesai, langsung cintang. Ini ada cintang hijau di sini. Kita cintang. Kalau jawabannya benar, maka kita akan diarahkan ke level berikutnya, yaitu level 4. Punya saya seperti itu. Nah, berapa poin yang didapat, kita cek saja. Caranya, klik menu, profile. Kita akan melihat, ternyata hanya 2 poin ya. Tadi kan 5, 5 poin. Nah, ini tambah 2. Jadi, tiap levelnya itu hanya nambah 2 poin. Nah, simpel sekali cara mengerjakannya. Kita tidak perlu harus benar-benar mengerjakan. Harus tahu jawabannya. Tinggal nyontek saja di kunci.tts.com Tinggal buka kunci.tts.com Di sini ada form. Tinggal di-submit. Nanti akan muncul jawabannya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menukarkan poin ini menjadi saldo dana. Tinggal klik tukar. Kemudian Nanti akan muncul seperti ini. Ada pilihannya. Kita mau withdraw di poin berapa. Jadi, 1000 poin itu setara dengan 20.000. 2.100 poin itu setara dengan 50.000. 400 poin itu setara dengan 100.000. Sedikit sekali konversi poinnya ya. Ya, sedikit sekali. Ini receh. Cuma cara mengerjakannya sih simpel sekali. Jadi, teman-teman ya sambil mengisi waktu luang, sambil mengisi TTS, sambil have fun, dapat uang saldo dana. Kan enak. Oke, caranya tinggal klik tukar. Klik tukar, misalnya 20.000, ada transfer bank, ufo atau dana, misalnya dana. Tinggal masukkan nomor dana, misalnya 089999, misalnya seperti ini, kemudian withdraw. Namun, ada sedikit kelemahan di aplikasi ini. Kita baca syarat dan ketentuan. Syarat ketentuan di sini untuk withdraw, itu teman-teman harus, ini syaratnya ya, harus menyelesaikan level 200. Jadi, walaupun poinnya itu sudah 1000, tapi levelnya belum di level 200, maka belum bisa withdraw. Nah, seperti itu. Untuk syarat yang lain, silakan dibaca saja di sini ya. Cuma yang paling penting ini, ini untuk menentukan teman-teman mau install atau enggak. Kalau enggak, yaudah, withdrawkan saja. Tapi kalau senang dengan TTS, ya enggak masalah kan. Tinggal kerjakan saja. Level 200 itu ya cepat sekali. Apalagi bisa nyontek kan, cepat sekali. Oke, saya kira sudah saya jelaskan semua fitur di aplikasi ini, cara mengerjakan dan strategi cara mendapatkan poin dengan cepat. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa, bagi teman-teman yang baru saja mengunjungi channel Andri Lestari, mohon bantuannya untuk klik subscribe yang masih berwarna merah, karena satu subscribe dari Anda membuat saya semangat untuk membuat konten berikutnya. Terima kasih.